Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kematian merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi pada tiap diri manusia maupun mahluk hidup lainnya Dan setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati Dan hanya kepada Allah jiwa tersebut dikembalikan Dimana terjadinya peristiwa berpisahnya antara roh dan jasad melalui penyebab yang bermacam-macam Dan kematian merupakan sebuah misteri yang hanya Allah yang mengetahuinya Terhadap kapan dan dimana kematian tersebut akan datang pada diri manusia Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ankabut ayat 57 Allah berfirman Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan Kematian sendiri merupakan sebuah misteri yang sukar diterima oleh logika manusia Dan masih banyak di antara kita yang bertanya Apakah arwah dari orang yang meninggal masih dapat melihat atau mengunjungi keluarganya yang masih hidup di dunia Dan agama Islam sudah memiliki jawabannya Yang tercantum di banyak ayat Al-Quran, hadis Rasulullah maupun di kitab ilmu tafsir lainnya Di dalam agama Islam dijelaskan bahwa hubungan ruh dengan orang yang masih hidup terdiri atas dua bagian Berikut ulasannya Pertama, pertemuan ruh yang telah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup di alam mimpi Yaitu dimana terjadinya pertemuan antara ruh orang yang telah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup di alam mimpi Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi yaitu ruh orang yang meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam alam mimpi Dan biasanya ruh orang yang meninggal tersebut meninggalkan sebuah isyarat atau pesan agar orang yang masih hidup tersebut untuk selalu mengingat dan mendoakannya Biasanya hal ini terjadi pada dua ikatan yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat Misalnya, seseorang anak yang mengalami mimpi berjumpa dengan ibunya yang telah meninggal Ataupun seorang anak yang mengalami mimpi berjumpa dengan ayahnya yang telah meninggal dan lain sebagainya Seperti yang terdapat di beberapa tafsir ulama yaitu tafsir At-Tabari Ayat 21 garis miring 298 Al-Qurtubi 15 garis miring 260 An-Nasahi 4 garis miring 56 Zaidu Masir Ibnu Jawzi 4 garis miring 20 Dan berbagai tafsir lainnya Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya Dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup untuk kembali ke jasadnya Kedua Allah memperlihatkan keadaan keluarga yang masih hidup kepada beberapa orang yang telah meninggal Yaitu peristiwa Di mana ruh orang yang telah meninggal Allah izinkan untuk dapat melihat keluarganya yang masih hidup di dunia Dan tidak semua ruh yang telah meninggal mendapatkan keistimewaan ini Hanya ruh orang yang beramal salih saja yang Allah berikan Untuk mendapatkan kesempatan ini Dan para ulama juga menegaskan Bahwa maid bisa mendengar suara orang yang berada di dunia dalam kondisi tertentu Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muslim Rasulullah bersabda Sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di kuburan dan ditinggal pulang Orang yang mengantarkannya Dia bisa mendengar suara sandal mereka Dan juga terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Rasulullah bersabda Wahai Abu Jahal bin Hisham Wahai Umayah bin Halal Wahai Urba bin Rabia Wahai Syabia bin Rabia Apakah kalian telah mendapatkan kenyataan Dari apa yang dijanjikan Rob kalian Sungguh aku telah mendapatkan kenyataan Dari apa yang dijanjikan Robku Spontan Umar bertanya Ya Rasulullah Bagaimana mereka bisa mendengar Bagaimana mereka bisa menjawab Padahal mereka sudah menjadi bangkai Rasulullah pun menjawab Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Kalian tidak lebih mendengar Dari apa yang aku ucapkan Daripada mereka Namun mereka tidak bisa menjawab Ya Rasulullah pun menjawab Terima kasih telah menonton